Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, mbak. Iya, selamat siang. Ada yang sanggup bantu? Iya, mbak. Kan tadi papamnya udah telfon kan di sini buat bookingnya di tempat ini. Nah, bookingannya itu buat kita. Sudah tahu kan? Sebentar ya, mas. Saya cek dulu. Oh iya, ada apa mas? Mejanya ada di teras. Nanti saya tambahin ya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Oh iya, makasih. Oh iya. Terima kasih, mbak. Terima kasih, mbak. Terima kasih. Mari. Pokoknya restoran itu suka nyediain makanan-makanan yang spesial di hari tertentu. Makanan-makanannya itu enak banget. Kamu pasti suka deh. Siang, mas. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau pesen meja atas sama Fahmi. Loh, tadi ada yang datang ke sini dia bilang anaknya Pak Fahmi. Dan saya udah kasih mejanya ke dia. Yang bener, mbak. Saya itu anaknya Pak Fahmi. Taruh deh. Orang yang bilang anaknya Pak Fahmi itu kayak gimana? Ciri-cirinya itu tadi dia gendut, nggak terlalu tinggi. Dia rame-rame sama temennya. Dan ada satu temen ceweknya rambutnya pendek, agak tomboy gitu, mas. Nggak salah lagi. Ini pasti dibong sama si Iska nih. Wih, guys. Hari ini kita bakal bubanyak. Jangan-jangan. Ngerik, nggak berlagi sih kita jangan lihat sendiri makan sebuahnya. Jangan. Enak makannya. Enak banget. Bagus ya, bagus. Sembarangan aja. Suruh siapa lu bilang way trust depan kalau lu tuh anaknya Pak Fahmi itu? Sejak kapan sih kau punya adik gentong kayak gini? Bitu-bitu-bitu sakit. Bitu-bitu sakit. Bitu-bitu sakit. Bitu-bitu sakit. Bitu-bitu sakit. Bitu-bitu. Lepasin lagi pasien. Kalau gini caranya, kapan dong? Kita cuma berduaan romantis-romantis. Coba. Wits. Jangan halat. Bitu-bitu sakit. Bikin. Sebuah keajaiban. Buang tampang cemberut. Jangan suka berkerut. Mari bersenang-senang. Biar gede tuk perut. Yang penting tetap yahut. Berkaya bau jutawan. Kaya papi kue. Yang amat sangat termauan. Sayangnya kue jauh. igkeit. Jangan. 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 Kejapnya. Jangan. B poetry. Jangan. Tunggung. Jangan. Tetap mereka. Baik. Jang. Jangan. Jangan. Selamat menikmati. 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 Makasih banyak ya, Bu. Ibu udah mau merawat Riki. Iya, sama-sama. Ini, Bu. Ada hadiah sedikit buat Ibu. Sebagai tanda terima kasih saya karena Ibu mau jagain Riki. Waduh, Nek Rianti. Ibu itu merawat Riki, gak minta tanda jasa. Ibu sayang Riki sama seperti Ibu sayang sama anak Ibu sendiri. Begitu juga sama anak kos yang lain. Ibu sayang mereka seperti Ibu menyayangi anak-anak Ibu. Jadi kalau Neng seperti ini, memberikan sesuatu sama Ibu, kayaknya Ibu ini seperti pengasuh. Jadi Ibu kayaknya tuh merasa terhina gitu. Aduh, Bu. Bukan kayak gitu maksud saya. Yaudah. Saya yakin pasti Riki juga senang karena dia pasti ngerasa Ibu itu seperti mamanya sendiri. Sekali lagi, saya banyak-banyak terima kasih sama Ibu. Hidup itu tambah susah. Jangan dianggap nih sama Riki. Sibuklah ya. Tuh, pas siang ini sama Riki. Tapi ya gimana? Riki gak mau dibantu sama kita. Iya kan? Gitu gak mau ngerepotin kita, Vito. Iya sih. Ya, tapi kita harus bersyukur lah. Sekarang Riki udah dapet kerjaan. Kampanye ketua ususnya gimana? Kan kita harus bantu dia. Dan mau gak mau dia juga harus mau dong kita bantuin. Setuju banget. Setuju banget gue. Gue sama kayak Bimo. Setuju. Eh guys, kenapa kita gak terserah aja dong? Disini gimana? Boleh juga tuh. Sis, lupakan Riki. Ini lagi dong dari Dikking Jadik. Halo sis. Halo Ras. Lo dimana? Gue lagi doang Osis. Lo dimana? Eh, gue sama anak-anak lagi dari Sunset Resto nih. Lagi ada makanan gratis dari Papi Tung. Eh, Ras, Ras. Lo mau kan kesini? Nah sis, gue gak bisa. Gue harus bijiin kampanye-nya si Alex nih. Dek banget. Aduh, Rasti. Lo ngapain sih ngurusin si bule gila itu? Gak usah, Ras. Eh, emang lo kacungnya Alex? Lo gak akan? Makanya lo kesini aja. Gue tungguin ya. Oke, bentar ya. Oke, gimana? Asik, mantap. Hei, Rasti. Oh, Ternang. 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 Gak, gak apa-apa. Hai. Gak, gak apa-apa ya? Gak, gak apa-apa ya? Gak, gak apa-apa ya? Ku awal dari sebuah kata Jiwa terkuasa Mempari sinari hati Ku pasrah Terus. Yuk, terus. Tereh. Tereh. Ses, lo inget cowok itu gak? Yang, yang mana sih, Ras? Yang cakep. Oh, no, no. Iya, iya. Inget gak? Inget apaan sih? Kagak lah. Oh, inget gak? Itu yang kemarin kita ketemu di kafe. Oh. Gue gak merhatiin sih, Ras. Gue yakin. Itu dia. Bahkan gue inget. Itu pasti dia. Kayaknya, Rasul lagi itu cinta dan sama itu cowok. Kamu bisa gak sih ngaduk sup? Jangan males-males kayak gitu dong. Waduh, itu kayak nada itu. Wah, kurang ajar banget tuh orang bentang-bentang nada. Gue harus kasih tau yang lain. Jangan bergirip banget, buka air. Jangan bergirip. Jauh, jauh, jauh. Nah, bos, lo. Cie, ada yang lagi fall in love, nih, kayaknya. Ada yang lagi ketusuk panah asmara. Jilah. Tuh, 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 lihat tuh, lihat tuh. Sampai nemus ke baju belakang tuh kayaknya tuh. Sis. Apaan sih gosip aja, Lih? Ya, enggak santai dong. Lepernya tahu semua juga. Guys, guys, guys. Ini heboh banget. Ini heboh banget. Tadi gue ngasih nada di sini. Nada? Nada ngapain di sini? Emang dia kerja di sini? Aduh, gue nggak tahu deh. Kayaknya sih kayak gitu dia kerja di sini. Tapi kasihan banget gue sama nada. Kayaknya dia lagi domelin sama chefnya di sini. Aduh, beneran deh. Gue nggak tega banget ngeliatnya, guys, di sini. Si nada lagi sedih. Tuhan, tolong kuatin aku dong. Cuman ada satu orang di sini yang bikin aku nggak betah. Mudah-mudahan sering berjalannya waktu dia nggak serasa itu lagi. Amin, 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 amin. Nada, kamu ngapain berdiri di sini? Kamu kecapean ya? Ayo sini kerja lagi. Apaan sih, Pak? Enggak, sini. Al-Fatih? Al-Fatih? Wah, gue harus buru-buru balik nih. Harus sempet nada, sebentar lagi dia kelar juga. Pak Harun, Pak Harun. Saya sekalian pamit pulang ya, Pak ya? Eh, kerjaan saya juga udah beres kok. Belum beres. Kamu mesti nganterin mobil ini ke yang punya mobil ya. Kalau gitu, kamu minta kuncinya ke Teddy. Sekaligus kamu ganti baju, ya. Karena Teddy yang tahu alamat rumahnya. Ya? Iya, oke. Maaf ya, Pak. Kalau menurut saya, orang yang angkuh dan hobinya mara-mara kayak bapak itu, emang pantasnya dicium sama plastik sampah. Bukan sama kumpulan. Mau kemana kamu? Misal kamu tahu ya, saya bisa ngelakuin apa aja sama kamu. Kalau mau, sekarang juga kamu bisa saya pecat. Silahkan aja, Pak. Saya juga bisa ngelaporin bapak ke polisi. Karena gara-gara bapak, pengen saya jadi memer-mer. Dan saya yakin, kalau saya udah ngelaporin bapak ke polisi, pasti sunset resto itu udah ngajari apa-apa. Dan bapak ngapain apa-apa lagi. Ternyata dia lebih pintar dari apa yang gue pikir. Ini kan tempat kerja yang ada. Eric. Eh, eh, Ted. Lu yakin ini tempatnya? Nggak salah alamat lu. Bener ini? Lu kasih deh ini kuncinya ke orang yang punya. Lu tunggu sini? Iya. Oke. Maaf, Pak. Ini kunci mobilnya. Servisnya sudah selesai. Mobil sudah saya antar di halaman depan. Oke. Terima kasih. Iya, Pak. Selama ini gue selalu percaya sama nada dia, bakal bisa jaga diri sendiri. Tapi kalau laki-laki itu, gue nggak percaya sama dia. Eh, gendut. Kok gimana sih? Katanya tadi nada lagi dikerjain sama bosnya. Kayaknya nggak apa-apa tuh. Dia malah seneng. Happy-happy coba. Ah, tuh, tuh. Iya, lihat deh. Itu, itu nggak kayak orang abis digangguin kali, Bim? Ya elah. Boong ya. Aduh, guys. Sumpah. Tadi gue orang liat dia tuh lagi digangguin sama bosnya di sini. Nggak bohong. Sumpah. Beneran. Kok muka kamu tegang kayak gitu sih, Wim? Ada apa? Saya sedang memikirkan Erick, San. Masalah ini sudah bertahun-tahun, tapi tidak pernah selesai. Kita sendiri juga sudah melihat apa yang terjadi sama Rasti kemarin. Bahkan Nia. Nia sendiri tidak tahu perbuatan jahat yang Alvin lakukan terhadap Rasti. Saya jadi kepikiran sama Erick. Saya tidak mau dia semakin menderita. Saya sudah bersifat seperti seorang pengecut yang tidak bisa menyelamatkan kaya-kaya saya sendiri. Tapi sekarang, sekarang saya harus menyelamatkan Rasti anak kandungnya Erick. Jadi sekarang apa rencana kamu? Saya harus bicara dengan Pak Faris untuk menjelaskan semuanya. Aku harus dilihat orang. Ya, keluar dulu kerjaannya. Jadi udah bisa pulang dulu. Ya. Iya nih, kayaknya yang nyimpen rahasia udah ketahuan tuh. Aku gak melos kayak gitu kok. Ini semua belum berakhir, Nada. Gue gak akan berhenti sampai akhirnya lo takluk sama gue. Ya udah kalau gitu, aku bisa ngerti. Dan saya setuju. Ini saatnya kita untuk melawan dan kita bergerak, Min. Dan saya akan dukung kamu untuk merebut dan nyelamatin kakak kamu dari tangan bumi ya. Terima kasih. Aku emang mau pulang ke rumah gue Susan. Tapi sebelumnya aku minta maaf ya. Aku sama sekali gak mau nutupin apa-apa kok. Cuma kalau aku pikir-pikir lebih sedikit orang yang tahu lebih baik. Dan aku ikutin kata Riki. Aku harus ngindarin mendapat masalah dari Bunia atau Alex. Maaf ya. Tidak. Pak, Pak Faris. Pak, tunggu sebentar, Pak. Dengarkan saya dulu. Sudahlah, Pak. Mau apa lagi kamu? Saya nggak mau bermasalah lagi sama kamu. Sebaiknya kamu keluar. Karena sampai kapanpun, saya nggak bisa membedakan mana sifat kamu yang asli dan mana yang bukan. Pak, maafkan saya. Sebenarnya saya... Selama ini saya menganggap kamu sahabat, lebih dari sekedar teman di kantor. Tapi saya nggak tahu, apakah kamu juga menganggap saya seperti itu? Karena ternyata kamu berusaha memisahkan saya dengan Rina. Atau saya harus menganggap kamu baik, dan menerima dengan lapang dada, kalau kamu jatuh cinta dengan Rina. Meskipun kamu tahu, bagaimana masa lalu saya dengan Rina dulu. Sebenarnya kamu ini seperti apa, Win? Kamu ngapain di sini, Nia? Halo, Ibu Susana. Harusnya saya yang bukan seperti itu. Apa yang Ibu Susana lakukan di sini? Apapun yang saya lakukan di sini juga bukan urusan kamu. Saya minta Bapak tenang dulu. Apa yang akan saya sampaikan ini sangat penting, Pak. Nggak perlu lagi, Win. Saya nggak akan pernah bisa percaya lagi sama kamu. Karena kamu sudah berkali-kali menusuk saya dari belakang. Nggak, Pak. Itu nggak benar. Anda salah paham. Salah paham? Kamu bilang salah paham. Erwin, Erwin. Lebih baik kamu pulang sekarang. Dan kamu berkaca. Kamu lihat bagaimana kamu sebenarnya. Pak, Anda boleh berkata tentang saya apa saja. Tapi saya minta sama Anda. Jangan sampai terjebak seperti saya. Anda harus mengetahui yang sebenarnya. Duk, Win. Di mata saya sudah nggak ada lagi kebenaran. Hidup dan keluarga saya sudah hancur. Selama ini saya dikelilingi oleh orang-orang munafik yang hanya mencari keuntungan dari saya. Sekarang juga kamu pergi, Win. Pergi! Oh, kelihatannya dari muka kamu. Kayaknya kamu kecewa lagi ya, Erwin. Karena usaha kamu nggak berhasil lagi. Tidak pernah ada dalam kamu hidup saya itu kata menyerah. Kalau ke hari ini saya gagal. Ada hari esok. Ada kesempatan lainnya. Kamu mimpi, Erwin. Nia. Pak Faris harus tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Dia harus tahu soal Eric. Rusty. Anak kandungnya sendiri. Sebelum kamu melakukannya, saya akan terlebih dahulu menghalanginya, Erwin. Terima kasih. Nat. Jadi benar bos kamu suka gangguin kamu? Kamu tahu dari mana? Aku cuma nggak mau aja kamu diremein sama dia, Nat. Kamu tenang aja. Bisa jaga diri kok. Aku tahu apa yang harus aku lakuin sebelum dia lakuin semua itu. Kamu yakin? Kamu yakin? Udah deh kamu percaya aja semuanya ya. Ya udah ya. Kamu isirahat, Ki. Tidur ya. I love you. I love you too. But it's all for your love. Terima kasih AMAZUS besok kita ketemu lagi ya good night my princess night too mama sama papa belum tidur papa dan mama sudah lama menunggu kamu sayang ada kabar baik buat kamu kamu bakal sembuh iya sayang dokter sudah menemukan solusinya untuk menyembuhkan penyakit kamu cuma kamu harus dioperasi operasi ya aku harus dioperasi hai hai hmm eh udah ada si Ricky nih ya ilah Ricky ngapain nah muka kenapa ditekuk tuh udah kayak sayur mau dipotong besok ada masalah ya muster tiba dari mana bu dari ronda emang nape keren deh hehehe enggak apa-apa baju aja gak wawanya hehehe eh jangan ketawa-ketawa kamu tadi muka ditekuk kayak sayur kenapa sih oh ibu tau nih pasti kamu punya masalah sama ibu mertua kakak kamu yang judes sombong yang katanya badannya isinya emas semua itu ya hehehe si nenek gambreng iya bu ada masalah tapi masalahnya malah lebih parah lagi daripada itu nada bu nada emang kenapa nada kayaknya ada orang yang mau ngerebut dia dari saya deh bu ya ilah Ricky gitu aja kayak orang udah mau ayam dipotong besok ih kesian deh lo ih cowok-cowok kayak gitu eh dengerin nih ya waktu kamu kecil dulu kamu punya mainan kagak boleh kan diambil orang boleh kagak diambil sama orang marah kan nah sekarang nada itu milik kamu kamu udah berkorban buat dia sekarang cuma karena begitu aja kamu diem kamu harus pertahankan cinta kamu jangan diem aja hehehe capek deh hehehe ibu Serti bener juga ya ibu ya hehehe ibu gitulah iya 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 eh mau kemana hehehe lu tadi katanya selalu bertindak ini mau bertindak ibu asik betul vector makasih ibu mantang u nur berjuang ya saya gatau kenapa pak faris bisa sebutkak itu dia gak mau dengerin saya the dadar kira berapa kamu sabar saya tau kamu sebisa mungkin udah berusahawin AmberVin udah bisa ketemu sama papa ya bapak masih marah-marah Aku sayang sama Papa Dan apapun yang terjadi Aku bahasawa anggap Papa Fari sebagai Papa aku yang sebenarnya Aku masih ingat Saat-saat Papa manjain aku Apapun yang aku minta Pasti Papa bahasawa berusaha berdapatin itu Gue tau res Lo sayang banget kan sama ayah Dan kadang Lo ngebuka mata gue Karena Kalo dari omongan lo Ayah itu sayang banget kan sama lo Tapi Ayah yang gue liat sekarang gak kayak gitu res Dia jauh banget Dari seorang ayah yang punya ayah Itu semua gara-gara nyokap gue cinta Nyokap gue yang sama Iri ngancurin bokap gue Dan gue gak bisa ngebiarin itu Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini Cuman Eric Kita harus menemukan dia Secepatnya Kenapa Papa sama mamanya Flora gak ngasih tau dari tadi sih Kalo misalnya Flora itu masuk rumah sakit Haa Suster Donor buat Flora sudah ada belum? Sudah dok Donor Dok dok tunggu dulu dok Dokter ini Yang selama ini nanganin Flora kan? Ya betul Ada perlu apa deh? Dok tolong dok Kasih tau saya dok Sebenernya Flora itu sakit apa dok? Kenapa dia butuh donor? Emang separah itu ya sakitnya Flora? Saya mohon dok Maaf ya dek Saya tidak bisa memberitahukan penyakit Flora Kalo kamu mau tau Sebaiknya tanya sama orang tuanya Flora Kebetulan Mereka ada di sebelah sana Permisi Om Tante Flora ada di mana? Tolong om kasih tau saya Tante Flora ada di mana? Flora ada di ruang ICU disana Kamu mau kemana Vito? Tunggu dulu Saya minta kamu jangan berbuat konyol lagi Vito Maafin saya Om Tante tolong misalnya Kalo misalnya selama ini tuh Saya selalu ngecawain Om sama Tante Tapi Saya jujur ngelakuin itu semua Karena saya sayang sama Flora Om Dan siapa yang selalu disamping dia Tapi kalo misalnya Om Masih ngelarang saya Saya minta maaf sebelumnya Om Tapi saya bakal tetep ngelakuin ini Ya Saya mengerti Flora memang berada di ruang ICU Dia sedang persiapan untuk operasi Operasi? Operasi untuk peningkatan kekebalan tubuh Sekarang saya minta kamu pulang saja ya Nanti kalau Flora sudah menjalani operasi Kamu bisa datang ke sini lagi untuk menjemup Flora Oke? Tapi saya mohon Om Apa bisa saya sebentar aja ketemu Flora sekarang Om Sebelum dioperasi? Saya mohon Tante Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aku khawatir banget tau gak ngeliat kamu Kamu tuh kalau nangis lucu ya kayak anak kecil Lagian kira kamu udah biasa ngeliat aku kayak gini Tapi aku makin khawatir sayang Soalnya kamu sering banget masuk ICU Kata papa Dengan cara operasi aja aku bisa sembuh kok Aku yakin Fit Apalagi aku pengen banget ke Dufan Pengen nyobain semuanya Selama ini kan papa sering ngelarang aku Karena dia takut khawatir sama aku Iya Kamu jangan khawatir ya Nanti kalau kamu udah sembuh Kita pasti main kesana Kamu harus kuat sayang Aku pasti berdoa buat kamu Supaya Allah melindungi sewaktu kamu operasi Selamat pagi Situasi siwi tunas bangsa Pagi ini saya rahsi mendapat kesempatan Untuk mengkampayakan Alex Andromeda Untuk menjadi calon ketua ASIS Kalau teman-teman semua percaya Sekolah tetap bisa menjadi lebih maju Jangan ragu Vote for Alex Nah kita akan buktikan bahwa kita yang terbaik Oke Jangan lupa Vote for Alex Bim Dia udah mulai kampanye Bim Wah Waduh Berawat nih Kalau dia udah mulai kampanye Waduh Bisa-bisa beneran select jadi ketua ASIS nih Ya Sampai lah Sampai lah Iya Masih Ricky belum ngapa ngupain lagi Aduh Gawat nih Eh Bim Kita harus kasih tau Ricky nih Tuh bener 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 Rick 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 Suha Rick Gawat banget Gawat Gawat Wah apaan sih pagi-pagi gue udah bikin panik Ada apaan Itu Si Rasti Rick Rasti udah mulai kampanye Dan dia nyuruh anak-anak buat nge-vote si Alex Biar jadi ketua ASIS tahun ini Aduh Mana dia kampanye lewat ini lagi speaker scholar Rick Aduh Bisa tau nih semua orang nih Iya Rick Lu gimana sekarang Jangan sampai kita salah kalah strategi nih Rick Aduh Kalau kita sampai kalah strategi Abis-bisah si Alex jadi ketua ASIS Gua gak mau 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 Tenang aja guys Gua udah tau kok apa yang harus gua lakuin Santai santai Aku akan terlihat disini Dan aku akan kembali sama Nia Kamu tau itu Gua gak mau Raspberry Saks Tugas gue udah selesai, gue mau cabut Udah, cuma segitu aja kamu kampanyein aku Lex, gue udah bantuin lo, masih kurang Ya, Ras, mustinya kamu pikirin dulu Apa yang udah kamu lakuin sekarang, musti timpal gak? Sama yang udah aku lakuin kemarin Kan aku udah nyamatin nyawa kamu Aku ingetin sama kamu ya sayang Kalau mau kampanyein aku, jangan salah setengah Kan kamu harus setuju dari aku, oke? Karena kamu, ku ingin happy-happy Karena kamu, aku ada disini Karena kamu, ku ingin happy-happy Karena kamu, hidup tak pernah sepi Seperti umum di pagi hari Tak selalu datang setiap pagi Bila waktunya pun tiba Untuk apa kau tunggu, 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 tunggu lagi Jangan kau bilang diriku tak berjeli Jangan kau bilang diriku tak berhatian Bila ku cinta, ku ketatkan cinta Bila ku sayang, ku ketatkan sayang Jangan kau bilang diriku tak berhati Gimana, men? Senang aja, Lex Semuanya udah pada beres kok Good Dengan gini, kita baru ngasih tau Riki Kalau semua itu ada harganya Termasuk suami Ternyata kampanye pake musik tuh asik ya Semua orang jadi badan kepancing gitu Tapi kamu jangan seneng dulu Soalnya kita belum serik Kita masih harus bikin pamflet, poster, spanduk Sama yang lain-lain lah pokoknya Tapi... Udah, kamu tenang aja Gak usah mikirin masa luang Karena aku udah bilang Kalau aku bakal mengurusin semua ini Tapi, aku butuh bantuan kamu Satu aja Apa? Kamu tuh masih di sebelumnya, ya? Ketan aja Kurang lebih itu rencana ya, Om Erwin Cinta Kenapa, Nat? Aku boleh minta tolong gak sama kamu? Ya boleh lah Gak tolong apaan sih? Alix, pengen ngomong sama lu tuh? Apaan lagi sih? Apaan lagi sih? Kak Nia tenang aja, Om Erwin Aku kesini Buah kabar bagus buat Kak Nia Aku udah tau dimana rumah Alvin sekarang Bagus Kalau gitu kita berangkat sekarang Lepas! 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 Nia! Eh, kamu! Kamu melakukan ini karena menginginkan Nia, kan? Iya, kan? Gak bisa Kamu tau Aku akan terbebasan di sini Dan aku akan kembali sama Nia Kamu tau itu, ha? Diam Nia itu milik kau Nia akan kembali sama aku Diam Jatuh Isam Gag Saya nggak ada maksud ngakuin apa-apa sama Rastin ya. Yang saya lakukan ini hanya memberikan pelajaran aja ke dia. Eh, karena saya pengen dia juga tahu kalau teman-temannya itu nggak setia sama dia. Buktinya waktu dia mengalami kesusahan, nggak ada satupun teman-teman yang ngebantu dia. Saya nggak perlu bilang. Sekarang kamu bilang di mana suami saya. Di mana kamu menemukan edik. Nia, kamu nggak perlu khawatir untuk masalah itu. Dia ada di tempat yang aman. Bagus. Ketika mimpimu. Yang begitu indah, tak pernah terwujud. Ya sudahlah, saat kau berlari, mengejar anganmu. Apapun yang terjauh. Tak selalu ada untukmu. Tak telah kau berseru. Tak telah kau berseru. Jadi, kena lebih oke. Yeah, everything's gonna be oke.